Selama ini, banyak orang yang menyebutkan bahwa pemakaian dihodoran dalam jumlah banyak dan jangka panjang dapat memicu datangnya penyakit seperti kanker payudara. Sebelum menuju ke pembahasan yang lebih jauh, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info serta tips lainnya. Sebelum mengetahui keamanan pakai dihodoran setiap hari, ada baiknya kita mengenal dulu perbedaan antara anti-perspiran dan dihodoran agar tidak salah persepsi. Pasalnya, dari sekian banyak produk pengharum tubuh, label anti-perspiran atau dihodoran selalu muncul. Namun, nyatanya anti-perspiran dan dihodoran memiliki fungsi yang berbeda. Sayangnya, hal ini sering tak disadari oleh para konsumen. Cara paling mudah mengingat perbedaannya adalah anti-perspiran mengambat keluarnya keringat, sementara dihodoran fungsinya untuk mencegah bau badan. Namun demikian, nyatanya beberapa studi belum menemukan bukti ilmiah mengenai hal tersebut. Salah satunya dalam studi The National Cancer Institute, yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pemakaian dihodoran dengan kanker. Selain kanker, penyakit lain yang sering dikaitkan dengan pemakaian dihodoran, yaitu Alzheimer. Serupa seperti kanker, sampai saat ini belum ada pula bukti ilmiah yang membuktikan rumor tersebut. Meskipun begitu, bukan berarti Anda dianjurkan untuk memakai deodoran sebanyak-banyaknya. Nyatanya, pemakaian dihodoran bukanlah sesuatu yang wajib, terutama jika aktivitas Anda sedang tidak padat dan produksi keringat tidak begitu banyak. Pada kondisi tropis yang lembab dan mudah berkeringat, dihodoran dipakai oleh mereka yang akan banyak beraktivitas harian dan berkeringat. Itulah info dan tips dari kami, semoga bermanfaat dan sama cepat info serta tips lainnya.